Intro Nama saya Hari Wiratama Saya lulusan teknik elektronik Universitas Gunadharma Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah Penempatan DJ Yanti 2 sebagai Engineering Utility Dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan APAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih Kembali kita di pelatihan Engineering Hari ini kita bahas tuntas Seperti yang pernah saya ajarkan kepada Chief Engineering maupun Bullying Management Jika ingin merancang ataupun buat budget Untuk pembuatan tanki solar bulanan Untuk genset Baik itu rumahnya Ya konsepnya seperti ini Nanti semua orang berbeda-beda teman-teman ya Buat konsepnya Nah ini saya arahkan konsep yang sudah pernah saya desain sendiri Saya rancang sendiri Dan saya buat konsepnya Seperti apa itu instalasi pipa Tanki solar bulanan Keharian Kemudian Seperti apa itu Proteksi untuk Kanopinya Ataupun Terlindung dari sinar matahari tankinya Maupun dari kena hujan Ya Ini simple saja teman-teman Ya Saya pakai bahan Ini saya jelasin satu-satu kita langsung ya Ini namanya pagar GRC Ya Saya tutupin pakai Polikarbonat Ini polikarbonat Ya Dan Koneksi antara GRC nya Kita las Ini di las Ya Bahkan Dilas pakai Mesin las Ya Dan ada Untuk mengikat polikarbonatnya Kita pakai Ya ini Kabel TIS Ya Untuk lebih kuat lagi ada ini Kawat Kita kuat Ikat Ya Antara GRC kita ikat Ini Si peli kuat Dan antara support nya juga kita las Ini bekas jelas teman-teman ya Nah kita lihat Ini saya pintunya Ini saya buat pintunya Ya Termasuk dari GRC juga pintunya Nah Lantai tidak saya Floor Ya Tidak perlu Nanti ini adalah Rancangan Tengki yang kedua Karena Kapasitas kita 30.000 liter Jadi yang saya beli 15.000 liter Ada dua Tengki Jadi satu Belum saya adakan Karena menyelesaikan budget Tahunan ya Ada kita budget Kapex Yang harus kita tentukan Untuk Pengadaannya Nah lihat ini rangka-rangka atapnya Ya Rangka atap Bisa teman-teman lihat Itu Lapisan paling sini Adalah lapisan polikorbonat Saya kasih Bisa ya Polikorbonat bisa dikasih Bisa juga nanti pakai Aluminium foil Ya Nanti kita lihat Tempat yang lain Aluminium foil Nah rangka nya seperti ini Teman-teman Ya Bisa teman-teman lihat ya Buat rangka ini Ini anak sipil Saya kasih support Supaya kekuatannya Terikat ke Dinding ya Nah Ini tanknya Tengki bulanan Apa aja yang perlu Kita perlukan Untuk Tengki bulanan Perlu adalah Parameter Ini parameter Nanti ini terkonek Ke Atas Untuk melihat Parameter Ukuran Ya Ukuran level Tengki Ya pakai Indikator Stiker Ya kita Seperti yang sudah saya jelaskan Ya Terus kemudian kita Tentukan kakinya Ya Kakinya dan Pundasinya Ya Ukuran Tengki nya Tebalnya 6 mili Teman-teman Dan saya minta Diberikan tangga luar Dan tangga Kalau kita naik ke atas Ya Ini Ya Pemasangannya Tuh Tangga luar Ya bisa naik ke atas Ini kita minta Air fan nya ya Ventilasinya Untuk air fan Udara Kemudian kita pasang Instalasi Ini pengisian Saya minta Palep dipasang Palep yang Mau masuk ke Tengki 90 ribu liter Dan palep Ke Tengki Yang berikutnya Nanti tuh Itu belum bisa pasang Nanti saya dop Ya Dan konsepnya Semua pipa Pakai watermore Supaya kita bisa Bongkar pasang Untuk perawatan Ya support nya Saya kasih juga Support ke Pimpat Tengki Ini saya kasih support Itu kupingannya Ya Kupingannya ini Saya kasih Untuk satu saat Kita ngangkat Tengki Jika kita perlukan Ya seperti itu Kemudian Ini main hall nya Main hall nya ini Ukuran 60 Ya Pakai mur baut Bisa lihat mur baut Pakai packing Ya Nanti ke bawah Ke dalam juga ada Tengki tangganya Untuk tangga masuk ke bawah Untuk kita perawatan Di bawah Di dalam Tengki Teman-teman Ya Seperti itu Nah instalasinya Yang penting adalah Untuk instalasinya Kita perhatikan Yang masuk ke Tengki Yang keluar ini Nanti output Ini jalur output Wajib kita kasih watermore Itu watermore Dari watermore kan ketemu Sok Atau kita bilang Apa namanya Nepel Ya Nepel Ketemu watermore Ketemu nepel Ketemu elbow Ya Baru kita kasih palap Kunci untuk Kalau kita tidak mau ngisian Tidak mengeluarkan Solar dari sini Kita tutup palapnya Itu fungsinya Nah kemudian Waktu pengisian Ini pengisian Jalur pengisian Ya kita kasih Bepas Menggunakan gate palap Kasih juga Di gate palapnya ini Dikasih watermore Saat kita operasional Maupun perawatan Kita perlu ini Ya Ini kasih nepel Nah disini Nah disini saya pakai Untuk mengukur Pemakaian solar kita Ya super free Ini Ya kita pakai ini Ya untuk mengukur Parameternya Berapa Meter Atau berapa meter Maksudnya Berapa meter Ya Berapa meter yang harus Kita Sudah dipakai Outputnya Outputnya Di antara ini Saya pasang Watermore Watermore Double navel Saat saya mau Memperbaikin ini Kita tinggal bypass saja Yang ini palap saya kasih Palap kiri kanan Jika saya bypass Saya tutup ini Saya tutup juga yang ini Maka saya buka yang ini Jadi Output Untuk pengisian ke sini Bisa masuk ke atas Ya tadi kan Di atas sudah saya tunjukin Teman teman ya Nah kemudian disini Saya kasih support Ke pipa ini Nanti ini kita cat ulang lagi Cat merah semua ya Pipanya kita cat merah U-board Kita pasang U-board Untuk support Ini Kasih baut Ya Kasih siku Kemudian siku Satu lagi Nempel ke tanky Supaya kekuatan Menahan pipa Ya Kemudian Kita lanjut Ya Untuk Itu nanti output Kesana Ya Kemudian untuk Pemasangan kita Dari Ini Lihat ya Ini untuk output Itu untuk input Itu meteran Untuk input Ini meteran Untuk output Konsepnya sama Pakai bepas Kenapa saya pasang Input dan output Karena kita Kadang-kadang Kita gak percaya Kepada Engineering yang nakal Bisa ngambil Solar kita Dengan Nguras Ada tanky kurasnya Ini Ini bisa lihat Tanky kurasnya Saya kasih ya Ini Ini tanky kuras Nah ini tanky kuras Ini bisa kita kuras Nanti solarnya Nanti ini kan Dop ya Saat nanti pemasangan Ini didop Pakai palep juga Ditutup pakai palep Jadi bisa di kuras Jadi kita bisa Kerugian solar Tapi saat Kita ngisi 11.000 liter Contoh Maka akan masuk Terukur disini 11.000 liter Jadi otomatis Ketika saya ngisi lagi 4.000 liter Maka disini Terhitung 15.000 liter Yang sudah masuk Kemarin Berarti tanky penuh Kalau pemakaiannya Disini 5.000 liter Ya 5.000 liter Di output Maka saya harus Pastikan level Di indikator ini Menjadi Sebentar Biar ngerti Disini Pasti 10.000 liter Nanti Ini nanti kita pasang Indikator parameternya Selang Pakai indikator Stiker Harus 10.000 liter Karena terpakai 5.000 liter Yang masuk 15.000 liter Jadi tujuan kita Manage ini adalah Memakai In dan out Parameter Untuk meteran Meteran solar Itu tujuannya Supaya kita Tidak ada Kecurangan Dalam penggunaan solar kita Teman-teman Ya Dan pipa ini Saya kasih jalurnya ini Nanti kita cat Ini masih bisa dilepas Belum di Apa namanya Epoxy Bahasa saya Belum dilem Masih bisa di lepas Nah ini nanti Masuk ke tanki berikutnya Tanki yang kedua Ini ya Tanki kedua Untuk jalur outputnya Jalur inputnya Yang ini Itu ya Nanti kita dock semua Untuk penggunanya Kemudian Kemudian ada konsep Nanti yang dipasang Di sana Dari tanki harian Dari pompa kita Di sana Untuk mengisi Ke tanki harian Secara otomatik Maka kita harus Memperhatikan Dari tanki harian Level teratasnya Kita tarik instalasi pipa Untuk bicara Instalasi pipa return Pipa return itu Harus masuk lagi Ke tanki bulanan Ya Saya level Dengan tanki bulanan Jadi ketika penuh Tanki harian Yang bekerja Pompanya secara otomatik Tidak overflow Tapi melewati overflow Caluran pipa Yang mengisi kembali Ke tanki bulanan Ya konsepnya seperti itu Teman-teman Harus dipasang Pipa return Ya Fundasi harus pakai Cakar ayam Seperti yang dijelasin sebelumnya Harus kuat Kekuatannya harus kuat Supaya terjadi gempa Ini tidak jatuh Tidak robo Ya Demikian saya jelaskan Ya Untuk konsep Kita memakai Konsep saya Sebagai Mendesain Konsultan Untuk Kebutuhan Tanki bulanan Supaya hasilnya kita Tidak Seperti Desain konsultan Sebelumnya Saya bukan Menyalahkan Orang-orang Tapi saya Memberi Satu masukan Advice Ya Bahwa Konsultan sebelumnya Desainnya seperti ini Teman-teman Ini jangan digunakan Lagi seperti ini ya Bisa discuss Dengan saya Kenapa Ya ini lihat Tanki yang sebelumnya Pakai pagar Memang pakai pagar Kemudian ada Tanki Tertanam setengah Ada dua Tanki Instalasi pipa Di bawah tanah Coba Ini konsultan Yang menurut saya Desainnya kurang pas Ya Kurang pas Dan sangat Saya tolak Kalau saya ini Yang instalasinya Tidak ada pelindung matahari Mau gimana pun Hebatnya besi Akan berkarat Ketika kena hujan Dan bagaimana Hebatnya Tankimu Mau berapa tebal Akan Kerosi Ketika Bercampur Dengan tanah Ya Itu masukan Dengan saya Sehingga Ini saya temukan Ada air Dan solar Ya Menyatu Sehingga saya Ini saya bilang Tidak kepakai lagi Ya saya tidak mau pakai Yang lama Konsep yang lama Saya pakai yang baru Konsep yang ini Ya Demikian teman-teman Masukan dari saya Sebagai Sharing Berbagi Apa yang sudah Saya rancang Sesuai dengan Pengetahuan saya Yang saya mempunyai Pengalaman Untuk semua Konsep Project Mechanical Electrical Plumbing HVAC Salam sukses Engineering Sehat Buat kita Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih.